dan teman-teman mungkin masih belum puas dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemahaman dan dedahan lebih lanjut dari Profesor Syamsul Arifin MST betul bro Alhamdulillah makroh jenar ya selanjutnya kami persilahkan langsung kepada Profesor Syamsul Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ini soalnya ngomong Tuhan, jadi harus diselimkan di awal salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, di mana ayat ini sering kita dengar, terutama para kaum Hawa ini yang sering datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dan khutbah selalu mengutip Arlim Rauh 102 itu, termasuk tadi saya juga mengutip karena baru khutbah di masjid ini. Nanti saya jelaskan apa reason-nya kenapa kemudian saya mengutip ayat itu. Tetapi saya ingin memberikan apresiasi terhadap Pak Aji ini, yang tadi disebut Associate Profesor Deddy Mulawarman. Pertama begini, menulis dan mempublish buku di era sekarang ini saya kira pilihan yang mengandung resiko, saya kira. Terutama secara ekonomi. Saya enggak tahu, kemarin andaikan saya tahu bahwa di NBS ya, di New Bookstore, buku ini sudah fallible, maka mungkin saya tidak perlu merepotkan panitia. Karena ketika saya dikasih soft file-nya, ternyata enggak bisa saya buka. Lalu saya minta kepada yang utama. Mas apa? Fadil. Yang utama. Fadil itu, saya dikirim gitu loh. Lagian saya ini kalau baca versi PDF-nya ibu bapak, susah. Karena saya ini kan generasi digital imigran. Kaum muhajirin digital. Tidak seperti Gen Z. Bahkan saya ini harus mengakui kecanggihan cucu saya. Dia umur dua tahun sudah bisa otak adik gadgetin dulu. Dan begitu trampilnya jaring-jaringnya itu. Dimana mereka disebut sebagai digital native ya. Jadi sejak dalam rahim ibunya dia sudah main gadget gitu loh. Sementara saya ini begitu lahir dunia gelap. TV enggak ada, listrik enggak ada. Yang ada umur gitu loh. Maka ketika hidup di tahun 90-an, 2000-an saya jadi gagap. Harus belajar, harus hijrah. Menjadi kaum muhajirin digital. Dan kalau tadi Anda menyebut tentang perpustakaan. Buku saya mungkin kalau ditaruh di sini enggak muat ini. Di ruangan ini. Saya masih senang membaui kertas gitu ya. Ada sensasinya gitu loh. Meskipun di laptop juga banyak buku-buku yang PDF itu. Tapi kemudian saya coba cari yang bagus. Kemudian saya, apa, saya cetak. Jadi karena saya masih suka membaui kertasnya. Nah kemudian. 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 Itu jangan-jangan generasi jensi udah enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa. Apalagi dicorak-corak itu ya Prof. Haji ya. Saya enggak tahu. Itu coba nanti dilihat. Kira-kira buku ini laku enggak. Apalagi judulnya aja membuat orang merinding gitu. Merinding. Tragedi pembunuhan Tuhan. Karena perilaku masyarakat sekarang ini kan sudah ke digital. Itulah mengapa Ibu Bapak banyak toko buku yang gulung tikar. Saya kira Pak Aji lebih tahu dari saya. Saya misalnya kalau ke Jogja. Kalau ke mana-mana itu ritual saya itu adalah belusukan ke toko buku. Ke Jogja itu di Adamal Ambarukmo. Saya sempat kecewa itu begitu mau cari Gramedia udah pindah. Dan sekarang ini ada toko yang dulu menjadi jujukan saya. Kalau saya ke daerah udah mulai lepas satu persatu. Di jalan Ijen itu. Oh no no no. Jalan Langsep ya. Itu satu. Jadi ada resiko. Karena perilaku masyarakat sekarang ini sudah berubah. Karena itu apresiasi yang luar biasa. Apalagi ini kan tema yang berat. Dan ini sebenarnya menjadi diskurs. Silsafat cukup lama. Terutama kalau kita flashback ya ke masa Nietzsche. Dan teman-teman yang pernah buka belajar filsafat itu tahulah tentang bahwa Tuhan. The God is dead. Tuhan telah mati. Dan saya sendiri sebenarnya backgroundnya Tarbiya S1. S2nya Sosyologi. S3nya Pemilu Buka Islaman. Tapi saya sebagai Profesor Sosyologi Agama. Jadi ini diskurs filsafat yang banyak orang yang kemudian mau belajar filsafat itu takut wajib. Saya punya minat filsafat kemudian teman-teman minta saya ngajar filsafat. Nah pertanyaan pertamanya itu agak aneh. Bapak itu katanya kalau belajar filsafat itu lalu anti-agama gak mau sholat. Saya bilang, mas abudah saya punya tangga saya bilang. Dia gak pernah sholat. Kayaknya dia gak belajar filsafat saya bilang gitu. Terus kenapa kok? Ya males aja saya bilang gitu kan. Jangan filsafat di sholat. Meskipun memang bapak-bapak saudara sengalian. Filsafat itu kan lebih melayani reason ya. Bukan hati itu ke tasawuf gitu. Dan saya sekarang ini pelan-pelan masuk ke dunia tasawuf. Mungkin karena udah berumur kali. Tapi begitu masuk ke tasawuf jadi takut juga saya itu. Misalnya gini. Di Al-Hikam itu yang ditulis oleh Ibn Atila Sakandari. Dia bilang, al-a'maru suwarun kaimatun u'arwaha wujudu sirit ikhlasi. Waduh ini berat ini. Bahwa ibadah kita itu berupa perkataan, perbuatan itu kan kerangka aja gitu. Tapi ruhnya itu kan ikhlas. Dan ketika kita baca ikhlas itu kan bertingkat-tingkat gitu loh. Waduh jadi takut juga saya masuk ke filsafat. Tapi kita masuknya aja. Karena sebenarnya antara tasawuf dengan filsafat itu ketemu. Filsafat itu kan essence. Bukan appearance. Kadang-kadang kita ini kan, ini sampai jam berapa nanti saya? Masa ngomongin Tuhan lalu kita gak sholat gitu loh. Filsafat itu kan essence, inti. Inti itu apa? The most important thing. The most important, important thing. Sesuatu yang dipandang paling penting. Samsul Harif ini yang penting apanya sih? Namanya. Apakah fisik? Fisik ini kan? Enggak lah. Karena itu ada surat yang mengatakan dalam Al-Quran. Kok lupa, profesor itu berhak lupa jadinya. Nanti mungkin ingat itu ya. Bahwa nanti akan ada satu masa dimana harta dan keturunan itu tidak berharga. Kecuali illa man atallaha bikal bin salih. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu esensi sebenarnya. Itu esensi. Jadi ini kan. Karena itu life expectancy kita ini kan berapa profiling? 70an tahun. Usianya berapa sekarang? 54. Saya 56. Tinggal berapa tahun kita? Life expectancy kita yang 72an tahun. Rata-rata sekarang. Iya kalau 60. Tadi ada teman saya, saya juga lama nggak ketemu saya. Jadi merinding gitu dia datang. Dengan rambut putih, lusuh. Masuk. Karena kantor saya itu kan nggak ada protokol. Masuk aja gitu loh. Saya kan berani. Madura ini. Orang macam-macam tinggal. Nggak ada protokol. Jadi kalau Bu... Bu apa? Bu Ari mau masuk, saya masuk aja gitu loh. Nggak ada macam-macam masuk aja. Dan saya besok tonton kepada Ibu gitu loh. Datang. Pak Samsul, saya mau terapi sosial. Saya ini tinggal nggak lama masuk ke Alambar. Merinding saya itu. Umurnya Bapak-Bapak Pertua 63. Oh, meten-meten. Nah karena saya baru tennis, saya juga pakai kaos, pakai kartu pendek gitu. Pak, aku tak mandi dulu ya. Saya bilang. Sebenarnya untuk mengusir di halus gitu. Saya jadi takut juga ngomongin kayak gitu. Jadi ini kan soalnya saja. Cuma masalahnya, Ibu Bapak, kita ini kan sering tersandra oleh appearance. Apa yang dalam pengalaman saya ketika saya ke India, 22 hari saya melakukan spiritual traveling gitu. Kita ini sering kali tersandra oleh apa yang sebut dengan lampiran. Attachment. Ini kan lampiran. Jabatan lampiran. Istri lampiran. Anak lampiran. Cucu itu lampiran. Kita sibuk ngurusin lampiran. Ini barat buku. Ini halamannya berapa ini? Bapak. 126. Tapi bisa 300. Karena yang 200 itu lampiran. Padahal yang penting kan yang 126. Nah kita sering kali ngurusin lampiran. Nah filsafat mengarahkan kepada kita itu the essence. Apa sebenarnya esensi itu? Nah tasawuf sebenarnya juga esensi, hakikat. Sebenarnya agama itu apa sih? Ibu bapak dan saudara kalau udah belajar rasa itu nanti akan beyond. Beyond tentang gerakan. Beyond tentang bacaan. Karena kita berdebat soal apakah kebirau ataukah Allahumma ba'idba ini. Kita berdebat apakah Bismillahirrahmanirrahim jahar atau cukup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebut banget ini. Yang tahlil, gak tahlil, segala macam. Apakah kayak gitu? Nah tasawuf itu sebenarnya lebih pada itu. Beyond, melampaui itu loh. Jadi sebenarnya antara tasawuf dengan filsafat itu bisa ketemu. Cuma yang bisa mempertemukan itu ya orang Islam. Gak bisa orang Barat itu. Karena kan mereka udah terkonstruksi. Sebenarnya rupa tadi Prof Aji udah menyampaikan betapa apa namanya realitas Tuhan itu seperti itu. Realitas Tuhan itu seperti itu. Dan tadi Prof Aji sudah mengumumkan saya tadi coba berefleksi ternyata sumber ilmu salah satunya kan ada tiga entitas di dalam kosmos ini. Ada tiga entitas. Mungkin istilah saya gak benar ya. Tapi saya sebutlah entity. Entitas. Pertama Tuhan. Whatever kita menyebut Tuhan. Tentu kita sebahasa orang Muslim menyebutnya Allah. Karena kalau kita coba belajar misalnya seperti konsepnya yang tadi sudah sebut tentang the transcendental unity of religion. dia bilang di bawah itu eksoteris itu kan memang ada keragaman ya. Aspek-aspek gerakan. Tapi begitu kita masuk ke atas esoterisme itu itu menuju pada satu titik yang dia sebut dengan ultimate reality. Whatever ultimate reality itu kita sebut. Allah dan seterusnya itu. Tapi ini konsep ini bahaya kalau saya sampaikan di pengajian ibu-ibu Asia sama Muhammadiyah itu. Karena gini, saya ini kan di samping saya juga disapa sebagai USA. Ustadz Samsul Harifi. Ngaingi uah-uah. Tapi kalau uah itu kan sampai sak pojok segala macam itu bisa kalau saya ya Allah boroh-boroh pojok, baris saja susah sih. Karena tiap minggu itu saya renang. Renangnya sama mama-amak itu ketemu itu. Susah ngapalkan Quran ketemu sama mama-amak itu. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ada ada alam. Nah saya telah mendengarkan tadi saya gak tahu yang lain itu paham gak ya? Anda paham gak ya? Jangan dipaham-pahamin dong. Ini berat tadi itu. Saya tadi belajar kiri sampai ini ngomong apa sih Pak Aji ini? Sampai ke Michel Foucault dan segala macam sampai ke Yuval Noah Harari. Nah saya tahu kalau dia itu tadi itu LGBT, ketika saya membaca buku yang 20 reasons for the 21st for the century itu. Saya baca itu di periplas itu. Buku, kalau saya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia buku ini, saya persembahkan kepada suami saya. Laki kan ini. Terus saya, loh ini kan laki itu Yuval Noah Harari. Ternyata betul itu. Tapi bukunya luar biasa itu. Homo Dius, Homo Safi. Kemudian saya punya empatnya, keempat-empat saya punya. Money itu, uang yang tipis itu. Money itu. Berat memang. Nah, Tuhan itu ternyata, saudara sekalian, itu menjadi objek ilmu menurut saya. Di samping tentu, manusia dan alam. Alam sudah melahirkan natural science, kemudian manusia lahirlah natural juga, tapi juga social science dan seterusnya. Tuhan itu melahirkan banyak filsafat masuk, agama masuk, ilmu kalam masuk, dan seterusnya itu. Nah, tetapi yang menarik dalam konstruksi rasionalitas manusia, ini sebenarnya benar. Tapi orang kalau nggak belajar filsafat, nggak belajar sociologi, ini kaget. Masa Tuhan dibunuh? Karena Tuhan itu kan ultimate reality. Tuhan yang mutlak. Nggak tersentuh oleh kita. Yang menguasai Kabaraka al-ladi biyadil muwakwa walakuli sheng al-ladi halakal mawta walhayata liyablukum ayyukum ahsanu amala dan seterusnya itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya. Betapa berkuasa Tuhan, tapi Tuhan mudah mati. Saya setuju dengan ini. Saya sebagai orang yang belajar filsafat, belajar sociologi, Tuhan itu memang by design kita matikan. Buktinya apa? Orang sekarang ini kalau bicara etik, endasmu itu kan? Orang udah nggak bicara sama etik, orang. Padahal ujung ya, hilir. Kepercayaan kepada Tuhan kita etik sebenarnya. Itu pada itu. Apalagi tadi bicara pada Imanusantara ada Pancasila ketuhanan yang mahesa. Lalu dimana posisi ketuhanan yang mahesa itu? Tadi beliau bicara soal statistik. Kita ini mostly, meskipun saya juga punya teman, Atheist itu. Punya itu. Saya dulu waktu punya sas studi itu, saya ditawari proyek itu. Mas ini duitnya gede ini. Piro. Dia jemput satu miliar. Enggak itu bagi Muhammadiyah, murah itu satu miliar. Saya tidak mau garap proyek itu, karena bagi saya, itu nanti berdampak ke Muhammadiyah yang jauh lebih mahal berharga daripada duit. Saya nggak mau garap gituan itu. Tapi banyak teman saya itu yang ateis. Banyak. Tanpa dia mendeklir. Karena kan, kalau di barat, waktu saya ke Norway itu, saya ketemu dengan orang yang dia mengatakan dirinya itu bukan ateism, tapi humanism. Aknotis. Saya bilang, mengapa anda alih-alih dijawab, tapi kemudian dia bilang, kenapa anda bersama Tuhan? Sesudah nggak ada perterbatan. Tapi kemudian saya mendapatkan jawaban dari seorang Norway, istrinya orang Indonesia. Tanya, kenapa? Ternyata dia memilih menjadi seorang ateis, itu sebagai counter terhadap praktik agama, yang menurut dia itu, alih-alih agama itu menciptakan perdamaian, justru agama itu menciptakan konflik. Anda kalau baca bukunya Charles Kimball, when religions become evil, kalau agama jadi bencana, jadi iblis, itu, perhatikan when ya, proses itu. Bahwa agama itu kemudian bisa jatuh menjadi iblis, menjadi apa namanya, berhala. Orang alih-alih menuhankan Tuhan, tapi menuhankan agamanya. Menuhankan amalnya. Dari mana? Di era Mirsa sekarang ini? Saya membaca literatur yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, riayah itu. Aduh, apa judulnya itu? Maqas Idur Riayah kalau nggak salah. Dua per tiga bukunya dia bicara soal ikhlas. Dan yang bisa mengintrupsi kehilasan kita, namanya Tasmiq. Tasmiq itu apa? Menceritakan perbuatan kita, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Alhamdulillah tadi malam saya tahajud, tenang hati saya. Semesta mayat tahu semua kalau anda tahajud hari itu. Buat apa? Buat apa itu? Itu kan, kalau anda pahami filosofinya, itu malam kan, hening, silence. Saya belajar di India itu, the power of silence. kekuatan diam. Wah itu ngeri sensasinya itu. Tiba-tiba di asram saya itu, hening itu. Sementara Bapak Ibu, kita sekarang ini, apa? Kamu orang mana aslinya? Semuanya sudah curiga tadi itu. Sudah curiga tadi itu. Tertan tibi kan? Tertan tibi kan? Keridu, tahu keridu. Mana yang mandudak di sini itu? Apa itu? Hebok. Bahkan tukuhan-tukuhan rame itu. Nanti abis ini, saudara sekalian, adhan ini, rame kan? Nah ketika saya mengalami moment, the power of silence itu, hening, sepi, lalu kita masuk ke melakukan inner journey. Melakukan perjalanan ke dalam, ke dalam diri kita. Persis seperti dalam suatu kitab yang ditulis oleh Imam Tuan Muti, Iftahti Qalbak. Iftahti Qalbak. Kamu minta fatwa kepada hati kamu. Ada satu hadis yang mengatakan, apa namanya, ahlakit apa namanya. Pahala itu adalah husdul khuluk. Bagusnya ahlak. Tapi dosa itu mahaka finapsika. Yang menjadikan anda itu gelisah dan orang lain tidak ingin tahu aib kamu itu. Karena itu, fatwa yang paling jujur itu adalah perabada diri kita. Iftahti Qalbak. Mintalah fatwa kamu kepada hati kamu. Tuhan itu kan di sini. Tapi filsafat itu untouchable. Fikih itu untouchable. Tasawuf itu mendekatkan kita kepada Tuhan yang mungkin formless. Tidak ada bentuk di situ. Karena Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Nah tadi, saudara sekalian, apa yang dipaparkan oleh Prof. Aji itu adalah bagaimana filsafat mengkonstruksi sampai kemudian dalam diskurs barat itu Tuhan itu memang tapi mau barat mau timur Indonesia sekarang ini sudah membunuh Tuhan itu. Secara metaforik. Karena orang udah tidak peduli sama etik. Orang tidak peduli sama moral. Bahkan terjadi proses apa disebut dengan banality, banalisasi. Itu hal yang gak biasa. Korupsi yang gak biasa. Melanggar etik yang gak biasa. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Pertanyaannya. Di mana Tuhan itu? Padahal tadi saya mengutip. Saya baca konsep taqwa itu di tafsir yang ditulis oleh dulu dia seorang mu'allaf. Namanya itu Leopatwish. Kemudian dia berubah nama menjadi siapa. Tapi tafsir adalah The Message of the Quran. Mesih of the Quran. Dia mengatakan taqwa itu adalah God Consciousness. Rabbaniya. Apa itu? Kesadaran. Ini semacam the peak of experience. Ini melampaui definisi yang dikatakan oleh seorang sikuluh agama. Rodolf Otto. Karena Tuhan menurut dia itu adalah misterium tremendum at vastness. Tuhan itu sesuatu yang misterius dan menggetarkan, menakutkan. Tapi dalam perspektif Leopatwish tadi itu dia mengatakan taqwa itu adalah kesadaran tertinggi pada diri manusia Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kesadaran keberhadiran Tuhan itu kalau saya mengutip Cak Nur Nurholis Majid dan menurut Cak Nur dari Ibnu Taimiyah di dalam diri kita ini ada state of nature yang disebut dengan fitrah. Fitrah ada dua. Fitrah Majibullah Fitrah Munazzala. Fitrah Majibullah itu adalah bahwa sejatinya diri kita itu adalah seorang yang religious. Sejatinya kita ini orang yang bertuhan. Karena itu persoalan ontologis yang paling sublim dalam kehidupan manusia. Kita ini kok ada dari mana ya? muncullah konsep Tuhan. Kemudian nabi agama itu untuk memperkuat fitrah Majibullah menjadi fitrah Munazzala. Fitrah yang diwahyukan dan dalam konteks Islam berupa Al-Quran itu. Maka menurut saya bahagialah orang yang masih merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Tuhan menurut beberapa susuluk menjadi the shakrit canopy. Menjadi canopy suci. Dan seharusnya pengalaman-pengalaman semacam ini harus kita pupuk. Persis seperti Al-Baqarah mengatakan Orang yang beyond gerakan. Yang beyond bacaan. Ketika dia salat dia sedang mindfulness khusyuk pada satu objek Tuhan. Dan itulah ihsan. Ini yang harus kita pupuk. dan saudara sekalian saya yakin yang utama praktekis penelah ini tidak akan pernah melupakan Tuhan. Karena Cokro Aminoto menjadi rujukan menjadi pemberani karena dia punya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.